Minggu pertama tahun 2023 menyaksikan lebih banyak khabar gembira disajikan buat penyokong bola sepak negara. Selain kejayaan Harimau Malaya yang berjaya menempatkan di kelompok 4 terbaik dalam saingan piala AFF, beberapa pasukan Liga Super juga kini giat merekrut pemain terbaik musim 2023 ini. Di posisi pertama ada Johor Dalutak Simjideti. Harimau Selatan membuat keputusan untuk membawa pulang Diogo Luis Santo yang mempunyai rekod cemerlang dalam penampilan pertamanya tidak lama dahulu. Diogo mencatat 16 gol dalam lebih 30 penampilan bersama GDT dan juga menjulang Liga Super, Piala Sumbaksi, dan Piala Malaysia pada musim 2019-2020. Pemain yang berusia 35 tahun ini menjadi pilihan penyerang terbaru menemani Bergson da Silva dan juga Fernando Forresteri. Selain itu, GDT juga mendatangkan Enric Dos Santos, pemain tengah yang dijangka bakal sebentar lagi menjadi pemain naturalisasi Malaysia. Di posisi kedua ada Trengano. Selepas kehadiran Sonny Nordi dan Adisa Kraisron, Trengano mengumumkan tiga lagi pemain import baru mereka dalam usaha memantapkan pasukan kendalian Tomislav musim ini. Pemain kebangsaan Uzbekistan, Sardor Kulmatov menjadi pemain import keempat Trengano yang akan menggantikan Pape Diakiti di posisi pertahanan tengah. Selain itu, dua pemain Kruasia diumumkan semalam bermakna Ivan Mahmoud dan Domagot Pusik melengkapkan kuota import bagi kuat penyuk. Domagot yang memakai jersi nomor delapan akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Manuel OTT. Selain Ivan pula selaku penyerang utama Trengano. Yang ketiga ada Kedah Darul Ahmad FC. Kedah Darul Ahmad FC dilihat antara pasukan yang rancak merekrut pemain baharu bagi musim baharu 2023 ini. Selain kehadiran Amir Bek dan juga Manuel OTT yang memilih untuk ke utara, KDA turut mengumumkan pertahanan Afrika Selatan, Alan Robertson. Dalam pada itu, menerusi pengumuman terbaru yang dibuat KDA pagi tadi nampaknya agak mengejutkan penyokong apabila Manuel Hidalgo turut berada dalam senarai import terbaru KDA. Difahamkan, sekuat kendalian Nafusi Zaid ini menebus baki kontrak Hidalgo bersama Sri Pahang, membolehkan pemain Argentina ini bersama KDA bagi tahun 2023 ini. KDA juga turut mengumumkan kedatangan penyerang dari Brazil, William Lira, dan juga pertahanan kental Serbia, Bojan Cager. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat. Terima kasih.